Selamat datang kembali di Tamu Jamsena Season 2 Episodenya yang ke-7 Hari ini beta kedatangan tamu spesial dari daerah Sumba Selamat malam Kak Junan Ini dia Kak Tetole Apa kabar Kakak? Puji Tuhan baik Puji Tuhan baik ya Kak Teto ini kita sudah cukup lama dari ajang-ajang nyanyi Dan akhirnya sampai sekarang kita ketemu di Pesta Nika Jadi akhirnya kita langsung undang, kita langsung tangkap Pesan pake lama Kak Teto atur jadwal kita akan masuk di tamu jam 11 Dan Kak Teto bilang oke Terima kasih Kak Teto Sama-sama Kak Kebetulan Kakak, kebetulan sufaknya belum nih Ya, sudah yang kedua Kak Sudah yang kedua Tengkap dong Tengkap dong Nah, jadi buat yang belum vaksin, ayo vaksinasi ya Ya, Kak Teto, langsung saja nanti kita akan kulik sedikit tentang kehidupannya Kak Teto nih Boleh Pasti sona setelah dalam-dalam, nanti bahaya Jangan bisa nih vaksinasi Oke, sudah dapet izinnya, oke kita langsung aja kulik Kak Teto hari ini Yeay Dari tahun berapa Kak Teto? Beter menikah tahun 2018 kan 2018 Dan ini suhu berlangsung 2019, 2020, 2021, 3 tahun loh Itu bukan waktu yang sedikit ya Baru Kak Kenapa nih Bebe? Pengen tahu sedikit, kira-kira perubahan yang terjadi tuh kayak apa Kak? Agar sedikit, ya kalau yang biasa, katakan full Ini sebab kurang parah punya Soalnya waktu itu kan menikah pun juga minta maaf, tapi kan sudah ada si Nesya Jadi, memang fokusnya kayak Nesya Anak ya? Nesya Nesya siapa boleh nama lengkapnya? Nesya sama Alta Gracia logo Tadu Tuhan Betul, nanti tulis ya Keren, keren Oke, terus Jadi, kayak begitu Memang sampai menikah pun masih LDR sama suami Jadi, memang tidak terlalu urus kebutuhan suami Tapi memang Nesya ini jadi fokus Siapapun pasti akan fokus ke anak Sebagai orang tua yang baik ya Istilahnya kan gitu Maksudnya, pasti fokusnya ketong pasti lebih ke anak Dan memang akhirnya Kak Tito ini juga salah satu penyanyi di event-event dan lain sebagainya Terakhir kita masih sempat ketemu juga ya kan di beberapa event gitu kan Dan waktu lihat gini, wah penyanyi lama deh Ini kata setau deh orang Jadi, akhirnya memang harus berkorban Dan memang itu bukan pengorbanan yang sia-sia Karena itu pasti berharga Iya Oke Nah, berarti sekarang suami posisinya di pulau mana nih? Iya, di pulau Sumba Pulau Sumba, oh Pakai baju gitu gitu Mau bilang, kalau suami saya di Sumba Nah, jadi berarti seberapa lama Kakak Nyong Nang siapa boleh tahu? Karyo Karyo, karyo Betul lupa, suami agak lama Iya, iya Karyo ini seberapa lama di Sumba? Karyo ini seberapa lama di Sumba? Ya, dia bekerja dari tahun 2009 Tahun 2009? Iya, sudah sangat lama Kak Oke, dan akhirnya sampai saat ini pun masih di Sumba Iya, masih Oke, biasanya pulang berapa lama sekali Kak? Biasanya sudah setahun sekali Pas Natal Jadi, momen Natal berarti sedikit Cie, pantas adek Tolong jangan digambung pas Natal Betul kestau memang Buat siapapun yang ngopi bertamu Cancel Untuk Natal cancel Tutup rumah Tidak mau ajak Isa, tolong Tolong, jangan dirasalah Sudah, dan akhirnya berarti hanya setahun sekali Tapi komunikasi lancar lah ya Lancar Dengan anak juga ya Iya Soalnya takutnya pas Bapak pulang begini Anak tidak kenal Om, om siapa? Oke, nah Kak Sita Jadi, berarti dukanya itulah ya Yang maksudnya sejauh ini secara umum kakak alami Kayak begitu Nah, tapi kalau misalnya dari segi nyanyi Kira-kira Apa saya tuh punya duka yang kakak rasa selama dari kurang lebih lima tahun lah Be itulah lima tahun ke belakang ini Sudah ada sih kak menanti Tetap aman-aman Aman-aman sih kak Oke, jadi kakak masih tetap menjalankan job Iya mas Nyanyi Event-event tetap masih jalan ya Iya mas Walaupun tetap memang sonis Intens lah Iya, tidak Masih pilih-pilih lah Karena maksudnya sesuaikan dengan jadwal anak Iya Dan lain sebagainya Nah, itu pelajaran pertama Kalau sudah jadi orangtua Ingat fokusnya kemana Iya, ngomongnya sudah orangtua juga Asli Cocok ini bedatangkan Ardial juga Seperti mana Berkat bapot ya Orangtua Oke, nah Berarti sebelum beta akan kulik-kulik Kakak Teto lebih jauh Ketong akan jeming Dolo sama-sama Iya, boleh kak Dan biarlah Maksudnya hari ini mungkin akan jadi Sebuah kesaksian lewat lagu juga ya Iya Karena ini yang akan Kak Teto bawakan itu adalah Sebuah lagu rohani Yang berjudul apa kak? Walau ku tak dapat melihat Boleh cerita sedikit mungkin ini ada pengalaman pribadi dari lagu ini kak? Ya, boleh Lagu ini kisahnya sangat bagus Dan sangat menurut beta Sangat memberkati beta secara pribadi Karena waktu itu perjuangan ya Kajunan waktu mawisuda itu Dalam posisi hamil besar Dan nyusun skripsi dengan segala macam Yang harus pikir ini anak di dalam kebutuhan Terus takut juga ketahuan dari pihak kampus waktu itu tuh agak susah-susah juga kajunan Jadi hanya setiap kali mandi Pokoknya tempat paling Menurut beta paling bagus untuk beta menyembah itu tuh justru di kamar mandi Mau menangis, mau apa semua Semuanya di kamar mandi Dan nyanyinya bisa lebih bebas kan Dan lagu ini yang paling sering beta nyanyikan Dan jujur kalau setiap kali nyanyi tuh pasti air mata jatuh Posisi dalam perjuangan yang berat waktu itu ya kajunan Jadi lagu ini cukup sangat-sangat memberkati beta Dan Tuhan betul-betul dia punya hebat di beta tuh melalui itu lagu Iya gitu Jadi sampai sekarang sangat suka lagu ini Oke Dan yang perjuangan Tindah di kata-kata Dan saat ini beta yakin juga teman-teman semua yang lagi nonton bisa rasa Itu tanpa harus jelaskan lagi itu bisa rasa Oke kalau gitu kita langsung saja dengarkan persembahan pujian Ini baby yang persembahan pujian ya Dari kakak Teto Dan pastinya featuring beta Walau ku tak dapat melihat Terima kasih Dapat aku miliki di dalam hidupku hatiku Percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan Namun hatiku tetap memandang padamu Kau pimpin langkahku Walau ku tak dapat berharap Atas kenyataan hidupku Namun hatiku tetap memandang padamu Kau ada untukku Ku sadar tak semua dapat aku miliki Di dalam hidupku hatiku Percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan Namun hatiku tetap memandang padamu Kau pimpin langkahku Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Kau tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan Namun hatiku tetap melihat semua rencanamu Namun hatiku tetap memandang padamu Kau pimpin langkahku Oh Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan Oh Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Namun hatiku tetap memandung padamu Kau ada untukku Teto Ngai Wohe Halo Kak Junan Walau ku tak dapat melihat ya Itu spesial dari Kakak Teto Dan dia mengungkapkannya memang dari perasaan Yang dia alami gitu Jadi apa yang dia alami dia boleh sharing Di kesempatan malam hari ini ya Oke Kakak Teto Nah ini kita lanjut lagi nih Setelah tadi Kakak bercerita tentang dia punya makna lagu Bagaimana Kakak punya perjalanan waktu kuliah Dan Kakak hadapi berbagai Ya pasti di saat itu dia punya situasi Ya berbeda Apalagi kan gini Di jaman itu pun mulut-mulut netizen Tetap tajam dan terpercaya lah Sangat Gitu Jadi Betta bisa merasakan Maksudnya Wah Dia punya beratnya gitu Mulai dari kuliah Lingkungan Dan lain sebagainya kan Kasih banyak lah Tapi Itu yang Kakak mau bilang Maksudnya Kakak semua sama-sama belajar Dari Kakak punya hidup Dan puji Tuhan bahwa Tuhan tetap setia Dan ada untukmu Sangat Gitu Jadi Biar karena itu yang menjadi bagian dari Jalan hidup Jalan hidupnya Ya Kakak Tuhan sekarang Kesibukannya apa? Ini biasa tanya di awal Tapi biasa sekarang kita balik Kesibukannya sekarang nih Kalau sibuk Ya seperti biasa Pertama itu masih sibuk urus Indonesia Yang kedua Peji Tuhan juga karena pelayanan Masih sangat full degree aja Untuk anak-anak pemuda dong Dan Masih nyanyi-nyanyi di Wedding gitu Wedding Pokoknya event lah ya Yang dipanggil ya Wanita panggilan lah ya Untuk nyanyi Wanita panggilan untuk nyanyi Kayak bapak juga Tapi kadang-kadang lah ya Bicarang yang manggil Bicarang yang manggil ya Dibanding Collingan serta Collingan aku mah Kalau ini mah wah Hmm 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 Hahahaha Aduh Kato memang harus duduk kumpul Emosinya dengan Kawan-kawan yang lain dong Iya benar Situasi membaik Kayaknya kato harus kumpul rame-rame Bikin satu cover ko apa ko Ya betul Provisor Sekedar menghancurkan suasana Betul Hahaha Tapi untuk malam natal sesuatu Aduh Hahaha Hahaha Oke Urus Nisha Dan masih ikut ambil Event-event Nyanyi Maksudnya bukan lomba ya Tapi Ehm Pengisi acara Kakak Teto ini Juga Bilangnya hobi masak nih Yuu Masak Masak Hahaha Jadi Ya hobi masaknya itu Di Disalurkan dengan baik ya Ke diri sendiri Hahaha Sebelum ke orang lain Sebelum ke orang lain Sebelum ke orang lain Orang lainnya cuma segini Hahaha Beliau segini ya Hei Banyak Hahaha Oke Dan Kalo gitu Beto mau tanya Kakak su belajar menyanyi Atau bermusik tuh Itu mungkin dari orang tua kah Atau dari lingkungan gereja kah Atau seperti apa nih Kalo belajar nyanyi Dari orang tua sekundesih Soalnya Memang orang tua punya Menyanyi juga ada Ada bakat Ya ada bakat Tapi dong Sony hobi lah Oh gitu Kalo untuk mau apa Lebih banyak sendiri Belajar sendiri Belajar sendiri Dengar apalagi dulu Waktu ada film Festival Film-film Belajar 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 Yang Ayam Jaga Oke Oke Dan berarti otodidak Tapi Teman-teman sendiri bisa lihat Bahwa dengan otodidak pun Kakak Teto ini bisa bernyanyi dengan sangat baik gitu Dan Puji Tuan Waktu itu Kakak Teto dan teman-teman Beberapa lagi Itu Ikut Sebuah festival nyanyi Dan Ada video klipnya ya Kakak Iya Ada Ada Itu deh Kakak Ardial Tolong Kakak Ardial Kakak Ardial support cover Nanti nonton ya di YouTube channel Oke deh Kakak Teto Nah yang terakhir Beta minta Kakak Teto untuk sampaikan mungkin Ada hal-hal yang pengen Kakak Teto sampaikan untuk memotivasi Untuk kasih semangat Maksudnya orang-orang atau apapun Ini contoh kayak yang Kak Teto alami Untuk biar orang-orang tetap semangat gitu Menjalani Dumpuh hidup Karena semua orang bisa bertahan kayak Kak Teto Iya Kayak untuk anak-anak muda ya Iya Beta bapak omong sini Untuk Kawan-kawan muda dong Kalau punya mimpi Jangan sampai mati Harus Kejar itu mimpi Itu yang pertama Apalagi katong di bidang musik nih Dengan semakin banyak pesaing Kauan-kauan boleh bilang Ih dia bisa lebih bagus Kauan-kauan harus bisa Memotivasi katong diri Bahwa Kak Teto juga bisa Terus Kalau misalnya Kak Teto bisa salah Salah jalan gitu ya Kak Anto ya Sama berdasarkan pengalaman hidup Yang pertama lu harus cek adalah Tuhan Terlebih dahulu Kemudian benahi Dan minta segala sesuatu itu Dari Tuhan Dan janji lu Sama boleh buat lagi Hal yang sama Supaya lu punya hidup itu Diproses lagi Lebih baik Dan lu bisa memberi kesaksian Bagi orang lain Karena Tuhan tuh Bentuk lu menjadi pribadi yang lebih baik Itu saya menurut Kaya Yunan Hehehe Hehehe Dan itu maksudnya gini Teman-teman Jadi Bagaimana ketong Belajar dari pengalaman Dan belajar untuk Bagaimana ketong Membuktikan kepada Tuhan Bukan kepada Orang lain ya Bukan kepada Ketong 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 Melakukan satu kesalahan Semua orang pernah berbosa Dan semua orang pernah melakukannya Itu Yang membedakan adalah Setelah itu Lu makin baik Atau lu makin buruk Pilihan ada padamu Terima kasih sudah datang dan berbagi Buat ketong semua yang saat ini nonton Ya maksudnya Ini bisa memotivasi ketong Untuk tetap bertahan di tengah Banyaknya Hidup yang makin rumit gitu kan Hidup yang makin rumit Mulai dari pekerjaan Mulai dari Omongan warga Ya kan Tanggung jawab di keluarga Bagaimana kakak Menyiasati bertahan dengan LDR Sebenarnya kita mau bahas jauh Tapi Ketong tau lah Kakak bisa bertahan sejauh ini adalah Ya Langsung saja nanti Karyo tolong Natal tolong bales Jang Ale puter bales Jangan lupa ya pulang pascah dan natal Tahun depan Jangan lupa bulan empat ya Hahaha Oke terimakasih banyak kakak Teto Sampai jumpa lagi di lain waktu Beto Tapi ingin sekali Maksudnya ketong dengan teman-teman Yang lain ini bisa berkumpul Entah sekadar duduk sama-sama Atau apapun ketong jamming sama-sama Iya Selamat jatuh Selamat Dan terimakasih buat semua yang sudah nonton Sampai saat ini Semoga Di tamu jam 11 ketong bisa menginspirasi Walaupun hanya sedikit Iya Biarlah sedikit itu bisa menjadi satu perubahan yang baik Untuk setiap orang yang menonton Tamu jam 11 Karena tamu jam 11 selalu Menginspirasi Yeay Sampai jumpa lagi Yeay Yeay Selamat menikmati